Oke jadi hari ini tuh aku mau cuci semua baju-baju baby karena aku mau siapin di apa di dressernya di tempat bajunya karena aku ini udah 34 minggu mau 35 minggu jadi aku mau privat dari sekarang biar bajunya bersih gitu Oke jadi aku tuh selalu excited banget banget ya kalau dikelilingi baju-baju baby kayak gemes-gemes banget gitu kan siapa sih yang enggak gemes gitu kan lihat bagi baby tuh udah kecil terus kayak banyak tuh soft banget gitu bener-bener semakin ya ini guys aku tuh kebetulan hari ini mau cuci semua baju-baju baby jadi mumpung aku acak-acakin jadi aku sekalian mau record aja ini aku mau tunjukin ke kalian di luar negeri itu gimana sih untuk keep baby supaya anget gitu kan secara kita punya empat musim dan itu empat musim itu kan ada baju-baju yang berbeda untuk winter untuk summer gitu kan jadi kita harus bener-bener menyesuaikan nggak bisa beli baju sembarangan saya lucu beli 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 dilihat dulu itu buat winter atau enggak gitu dan aku tuh sengaja beli kebetulan ini guys aku tuh agak-agak ada sedikit bukan menyesal gimana ya jadi pas aku bikin list baju-baju apa aja yang aku perlu beli itu ya buat baby aku rencana itu akan beli banyak-banyak karena kan ini winter ya nanti tuh mau ganti summer kan cuman karena gimana ya aku gemes aja gitu aku enggak tahan aja liatnya lucu-lucu beli-beli ini dan akhirnya enggak tahu sih kalau menurut aku ini kebanyakan karena di pertama baby kan cepet tumbuh juga terus nanti musimnya ganti juga aku nggak tahu nih mudah-mudahan kepake aja gitu ya si bajunya semuanya sayangkan kalau enggak nih ini aku mau jelasin kalian jadi kalau di luar negeri tuh guys terus si si bahan-bahan bajunya itu ada beberapa kategori gitu untuk untuk tahu kita ini baju-baju itu angetnya ya untuk untuk baby terus bagusnya untuk summer gitu jadi kalau disini tuh ada namanya TOG top gitu ya jadi kalau misalnya topnya 2,5 itu berarti baju itu bagus buat winter bagus gitu maksudnya anget gitu untuk winter terus nanti ada juga TOG yang 1,5 itu berarti agak-agak tipis bagusnya untuk summer misalnya kayak gitu nah ini aku beli eh tadi aku jelasin kan kalau baby nggak nggak pakai selimut kan ya kalau disini aku rencana nggak akan pakai selimut jadi aku beli ini guys untuk pengganti selimutnya jadi itu ada zippernya ada apa eh seletingnya tinggal dibuka kayak gini dan ininya nggak ada bolongnya gitu guys jadi jadi aman gitu sih babynya jadi sebetulnya gini loh kenapa orang luar nggak pakai apa nggak pada pakai selimut jadi kalau di luar negeri itu banyak kasus baby meninggal secara tiba-tiba tiba-tiba gitu guys jadi entah nggak tahu kenapa dan meninggal itu saat tidur gitu misalnya ketutupin selimut lah atau nggak misalnya kejatuhin boneka dan si babynya nggak bisa nafas gitu kayak gitu intinya jadi disalankan baby itu nggak pakai selimut kalau disini makanya kalau di luar negeri ada yang namanya swedow kayak gini selimut pengganti selimut gitu guys ini aku cobain beli tiga aku rencana ini pakenya mungkin setelah tiga mingguan mungkin ya kalau newborn aku maksudnya pas baru lahir aku rencana mau pakai dipakai masli atau ngejersi gitu kayak di bedong tapi nggak bedong banget gitu nah ini untuk newborn aku sebetulnya newborn nggak terlalu banyak kalau newborn 123456 kalau newborn aku sengaja aku nggak beli banyak aku dibanyakin nya 0 sampai tiga bulan gitu ini favorit aku guys nggak tahu kenapa jadi lucu aja gitu simpel ini ini aku aku pengen beli ini aku mau pakaiin baju ini pertama pas baru lahiran handsome like daddy dan juga dalemannya gitu guys nih aku ada tiga macam ada yang lengan panjang terus ada yang tanpa lengan ini ada yang pendek ini sama untuk newborn jadi aku nggak mau kalau karena disini dingin jadi aku nggak beli singlet gitu guys jadi belinya ini untuk dalemannya terus ditambahkan ada ada ininya ya jadi enak kalau misalnya pakai popok kalau singlet kan oh tak kepotong gitu kan maksudnya nggak ada ininya jadi takutnya ke atas ke atas gitu loh kalau untuk 0 sampai tiga bulan aku beli dan kalau menurut aku ini kebanyakan guys dan aku nggak tahu ya maksudnya kebanyakan karena nanti mau ganti musim gitu dan mungkin nanti beli lagi baju untuk musim saman gitu kan tiga bulan kedepan kayak gini guys udah-udah ini ke pake semuanya sih ini aku sengaja beli ini lucu kalau ini bukan daleman sih sengaja jadi tinggal pakai celana aja ini lucu banget ya guys gulis banget ya kenapa sih gulis-gulisnya oh iya guys terus kan kalau biasanya kalau baby pakai salung tangan gitu loh atau pakai kaos kaki gitu ya kalau ini udah ada ininya guys udah ada si si tangannya bisa dibalikin gitu eh tangannya sih ya sih jadi ketutup gitu ini kalau ini ketutup ini bisa dibuka kakinya pun gitu udah ada si kaos kakinya nah kalau ini atau ini suami aku yang pilih Hai katanya lucu Oke yang pilih terus ini juga ini aku yang pilih abs copot nih kayak apa overall gitu ya ini 0-3 bulan sama terus kalau ini tuh gemes banget guys ini tuh bukan bukan handuk ya kalau di Indonesia kan mirip-mirip handuk kayak gitu ya kayak rob gitu batrop bukan jadi kalau ini eh kayak buat buat santai gitu loh guys kalau misalnya dia mau si babynya lagi santai lagi menyusui Hai pakai ini Hai tapi ini khusus winter jadi biar anggap gitu Hai nah kalau ini Hai ini aku sengaja ini aku beli ini tapi aku cuma coba beli dulu satu karena nyaman gak sih babynya gitu jadi kayak mirip-mirip jaket gitu guys kalau misalnya mau keluar gitu ya aku aku bawa jalan-jalan ke taman eh kayak mirip-mirip jaket itu tapi kayak udah sekalian sama ini sampai bawah gini dan ininya tinggal di Hai lipat gini biar eh eh hangat jadi nggak usah pilih posaknya nggak apa-apa apa-apa ini udah sama si tangannya bisa digunakan oh iya ini juga 3-0-3 bulan sama kalau ini aku sengaja lebih banyak ada yang pendek ada yang panjang ada yang tanpa lengan ini sama terus aku aku lucu banget ya aku beli celana Hai sebetulnya aku rencananya tuh nggak akan pakai celana maksudnya nggak akan terlalu sering pakai celana gitu karena kan baju-baju baby udah sekaligus yang tadi kayak atasin namanya itu tuh ya aku lupa lagi deh kayak yang sekaligus gitulah begini ya yang gitu aku cuci gak sih ya lumus gak sih lumus terus ini kayak kalau ini sengaja yang 0-3 bulan aku banyakin yang kayak gini karena nanti setelah 3 bulan itu udah cuacanya udah mulai enak nggak terlalu dingin gitu ya jadi si baby bisa pakai ini aja misalnya baju panjang aja bisa karena cuacanya nanti spring jadi spring itu sekitar 23 derajat 25 derajat gitu jadi cukup nyaman gitu nggak bisa pakai anget-anget nih tinggal pakai celananya ini aku banyakin yang kayak gini-gini cuman tetap panjang ya ya karena aku curiganya sih meskipun di udara 25 kayak gitu tapi anginnya masih dingin kayak gitu lah intinya cuacanya masih tetap kayak sejuk dingin gitu loh jadi aku banyakin yang tangan panjang ini sweater gitu guys percaya ini suami aku yang pilihin pasang sama celananya terus ini juga sama suami aku yang pilihin oke oke nah kalau ini 3-6 bulan ya 3-6 bulan nah ini juga nggak terlalu banyak kalau 3-6 bulan karena aku nggak tahu nanti baby segera gimana kan dan mungkin juga pas di usia 4 bulan baby udah bisa pakai eh sorry pas di usia 2 bulan udah baby bisa pakai baju yang 6 bulan kan banyak yang kayak gitu kan ya jadi aku eh sediain baju 3-6 bulan seenggaknya segini takutnya nanti udah nggak muat yang usia 0-3 bulannya ini ini lucu guys aku suka terus kalau ini ini aku beli satu set gitu udah termasuk kayak udah bonekanya terus dan lain-lainnya terus ini favorit aku guys lihat dewas banget ya kayak like a man gitu kayak cowok-cowok yang dewasa gitu udah kerahnya kalau ini just sama kayak yang lainnya kayak gitu guys oh iya ini nih lupa ini sebetulnya baju pertama yang aku beli untuk baby baju pertama karena apa ya karena lucu aja gitu dan kayaknya anget gitu tapi aku tuh karena karena baju pertama dan aku nggak nggak mikir panjang gitu ya ini untuk ukuran 6 bulan tapi untuk winter baby aku 6 bulan ke depan itu lagi nggak winter di sini lagi summer gimana dong kalau panas kan dan gimana ya lucu aku beli nggak apa-apa deh mungkin bisa dipakai kayak oversize gitu ya oke terus yang lainnya paling ini guys untuk kayak sarung tangan aku aku sengaja juga beli sarung tangan nggak banyak karena baju-baju baby yang aku beli udah ada buat tangannya gitu buat buat nutupin tangannya jadi biar yang tadi aku liatin bisa dibalikin kayak gitu makanya aku nggak terlalu banyak belinya ini cuma beli tiga ini kalau ini udah ada topinya pasang terus ini aku kesukaan aku banget guys gitu ya ini topinya terus oh ya ini juga aku beli sarung tangan ada tiga pasang jadi untuk sarung tangan ada 1,2,3,4,5,6 cukup banget sih karena nggak akan terlalu kepake terus kos kaki aku beli 1,2,3,4,5 ada 5 ada 5 6,7 oh ini ini suami aku yang beli yang pilih guys katanya bagus kayak mirip-mirip sepatu tapi eh kos kaki tuh lucu emang lucu sih kayak hangat gitu terus kalau ini ini buat dengkulnya guys nggak tau kenapa aku beli ini pengen aja nih buat dengkulnya jadi kalau misalnya udah kayak crawling udah apa merangkap bisa merangkap gitu ini bisa pakai ini ini ada rubbernya gitu oke oke guys paling itu aja yang aku bisa share kalian ya mungkin baju-baju ini buat yang pertama punya baby nggak ada apa-apanya mungkin kuantitinya nggak sebanyak kalian mungkin yang seneng beli baju untuk baby itu banyak tapi karena aku menyesuaikan guys sama cuaca disini dan nggak bisa sembarangan beli-beli baju juga dan cuaca setelah 3 bulan ganti juga gitu kan jadi dan setelah ganti tuh aku nggak tahu baby segala gimana gitu kan jadi serba salah kalau misalnya beli banyak itu dan menurut aku ini udah lebih dari cukup mudah-mudahan kepake semua gitu dan ya gitu oke aku mau cuci ini semuanya makasih banyak buat kalian yang udah nonton ya guys ya sampai ketemu lagi di video berikutnya bye